minggu lalu kan sudah mengenai olive chips kan, ini membuat table dan grafis, ini sebenarnya sudah ya, tapi gak apa-apa lah saya jelaskan kembali nah ini table dan grafis, pertama langkah-langkah kalau saudara ingin membuat table, pertama buka file yang akan dibuat, kemudian masuk ke menu analyze kemudian tables, kemudian custom tables, nah ini terbentuk rangka table untuk 2 variable, disini ada keterangannya yaitu pengisian, pilih variable yang akan diletakkan sebagai baris lakukan klik dan drag dengan mouse ke arah row, pilih variable yang akan diletakkan sebagai kolom, lakukan klik and drag dengan mouse ke arah kolom baik, saya yakin bisa dihapal ya, atau kalau mau dicatat silahkan kalau mau dicatat kalau enggak juga gak apa-apa, karena saya yakin bisa dihapal lah memori manusia itu lebih hebat ketimbang memori HP katanya memori manusia itu lebih dari berapa juta 3 byte lah kalau HP cuman, berapa bang tinggi HP ya? setahu saya 256 yang kita lihat ya baik, sudah dicatat ya, kalau enggak dicatat juga enggak apa-apa, akan bisa di download kan lanjut ya nah ini contohnya ini, eh sorry ini apanya tables, kemudian custom tables kemudian define variable propertiesnya nah ini seperti yang ini kan yang kita buat kan gender gender sekelamin kemudian masukkan gaji nah ini sudah dicatat tadi kan nah kalau gak dicatat enggak apa-apa di download kan sudah ya lanjut oke ini ada di langkah-langkahnya sebentar ini sambil buka aplikasinya kan? iya pak baik, terus berikutnya, nah ini grafik ini sebenarnya grafik sudah juga kita bahas tapi tidak ada salahnya, kita ulang kembali eh, belum ini belum ya kita kemarin baru sampai all up keep sama case summary ya iya baru sampai all up keep all up baik, kalau begitu ini tidak tidak salah saya jelaskan namun nanti kita akan bahas lebih tuntas ketika kita menggunakan eh, frequencies baik nah, ini langkah-langkahnya klik analyze kemudian 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 apa yang mau kita pilih, variable apa yang mau kita tampilkan grafiknya nah, katakanlah saudara sekalian mau menampilkan grafik gaji karyawan maka yang di klik adalah karyawan baik, lanjut ya jadi ini sangat mempermudah sekalian ini mempermudah ketika sudah membuat grafik maaf pak pbt-nya nggak kelihatan pak wah, berarti sorry, yang lain gimana yang lain? kelihatan pak kelihatan pak kelihatan pak baik ya, udah pak, udah pak udah, oke basically loading itu ya, gunakan kuota ini ya kuota belajar ya oke lanjut pada tampilan jendela frekuensi klik cap kemudian pilih bar chart nah, ini pilihannya ada tiga yang pertama adalah bar chart yang kedua adalah pie chart yang ketiga adalah histogram apa itu bar chart apa itu pie chart apa itu histogram kita lihat nah, bar itu apa ya? kalian tau nggak bar itu apa? minibar sama nggak itu? diagram batang pak oke, bagus diagram batang bukan minibar ya bukan ya 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 kita mau batang setelah lagi pie setelah lagi histogram nanti kita lihat ya tentukan chart valuesnya berdasarkan jumlah atau percentage kemudian continue nah, ini langkah-langkahnya tadi setelah itu chart valuesnya dipilih berdasarkan frekuensis ataupun berdasarkan percentage nah disini apa itu frekuensis itu jumlah ataupun presentasi biasanya kalau kita perhatikan di dalam diagram batang catong ya dalam diagram batang itu ada namanya berdasarkan angka itu jumlah ataupun berdasarkan presentasi misalkan penyebaran data laki-laki di wilayah Jakarta Pusat baik baik saya mengajak saudara sekalian nanti coba nanti atau sekarang juga boleh silahkan klik bps.go.id bps.go.id nah disitu nah disitu nanti selalu sekalian ada namanya census penduduk 2020 kelihatan kan nah kemudian nanti saudara bisa melihat data mana-mana atau hilang baik ini kok tampilannya makin kecil ya jadi disitu nanti ada data namanya data gender namanya gender sosial dan kependudukan kemudian pilih gender nah disitu nanti ada tampilan data sorry ada tampilan data namanya penduduk per wilayah nah setelah itu nanti ditampilkan datanya misalkan per wilayah misalnya Jakarta Pusat atau per wilayah DKI ataupun per provinsi juga bisa kemudian nanti dari situ berdasarkan jenis kelamin berdasarkan usia dan seterusnya baik nah ini yang disebutkan tadi ya presentasi apapun angkanya jumlah ini angkanya analise nah jadi kita bermain di analise semua supaya kemudian mendeskripti statistik kemudian frekensis kemudian nah ini masuk ke sini kemudian nah ini saya katakan tadi sorry ini chart kita pilih chart kemudian ini pilihannya ada bar ada pie ada histogram nah ini pilihannya bisa berdasarkan presentasi ataupun berdasarkan frekensi satu jumlahnya udah selesai baik itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai pertemuan kita enak ya oh enggak lah coba praktek baik senang banget kayaknya wajahnya si ini kayaknya si apa ini wajahnya paling bahagia sebenarnya Godwin Samueleus oke aja deh ya kita mulai ya prakteknya ya wah pak kok nggak jadi gitu kan wah pak ya ini lagi dimana nih bodolin kayaknya lagi di saya lagi di luar pak jadi nggak bisa coba-coba aplikasinya pak laptopnya nggak dibawa jadi saya perhatiin bapak aja ngobrol jelasin kayaknya lagi di cafe nih ada AC di bakangnya boleh pak PSBB ntar diciduk sama Satpol PP baik oke oh sentah saya ambil saya pinjem punya data si ini lah ya sentah saya ambil saya pinjem dulu punya datanya si sentah kita pinjem dulu datanya siapa ini pertama kali ngirim deh duit utami mana duit utami saya pinjem ya datanya duit utami ya yang mana namanya duit utami itu yang pertama kali ngirim ada oh luar biasa sentah ya ya sabar ya ini inilah cobaan dari kalau oke ini tetap gawai kita oh ya siap bentar 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 ini file mana ya 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 oke nek Kenapa masih pakai email pribadi ya? Siapa sih ini yang masih pakai email pribadi? Saya lihat ada beberapa orang tadi. Bentar ya, ini loading. Oh, ini dia, sudah. Baik, sebelum kita buka datanya tadi Dewi Utami, kita lihat dulu di sini sekalian. Di sini saya akan menampilkan. Saya akan menampilkan, ini ada teorinya sedikit. Oke, ini dia. Sudah, kelihatan? Pasti belum. Belum kan? Belum melihat kan? Belum, Pak. Baik. Nah, ini teorinya silakan dibaca. Silakan diperhatikan. Saya akan menampilkan teorinya yang pertama, yaitu mengenai frekuensi. Atau dalam berjalan ini ada frekuensi, yaitu memberikan gambaran data dalam berbagai ukuran pusatnya. Seperti min, median, persentil, dan lainnya. Saya ulangi, soal kalian. Frekuensi ini, kalau boleh saya bahasakan, salah satu menu favorit. Ketika saudara mencari rata-rata, median, persentil, ataupun lainnya. Apa kaitannya dengan materi statistika bisnis atau teorinya? Ketika saudara sudah masuk, mungkin pertemuan pertama, kedua itu kan menjelaskan tentang namanya distribusi frekuensi, ataupun data. Nah, pertemuan ketiga mungkin sudah masuk mencari rata-rata. Sudah belum? Median dan modus itu kan cari manual kan? Nah, dengan berbantuan aplikasi ini, saudara tinggal mungkin 4 atau 5 kali klik, itu sudah langsung dapat semuanya. Paket komplit. Ya kan? Nah, kita lihat seperti apa ini. Nah, inilah dia. Jadi, namanya ukuran nilai sentral atau ukuran pusat seperti median, min, persentil, dan lainnya. Nah, inilah langkah-langkahnya tadi sudah ya. Eh, belum. Belum saya jelaskan ya langkah-langkahnya. Baik, langkah-langkahnya adalah analyze, silahkan boleh dicatat, kemudian analyze descriptive statistics, kemudian frequencies. Baik, ada enggak yang kira-kira dalam benak-benaknya, Pak, kok sama kayak grafik tadi? Ada enggak? Sama kan kayak grafik tadi kan? Ya. Langkah-langkahnya sama. Nah, kemudian nanti apa yang membedakan? Nanti di sini, kalian. Di statistiknya ini nanti. Nah, jadi di statistiknya ini ada terdiri dari percentile value, percentile, central tendency, atau senil musat, discretion, nah, seperti ini ya. Nah, ini statistiknya. Nanti kita pilih apa, kemudian ini mau diisi apa, oke. Baik, kita langsung masuk aja ya. Enggak belum bisa dihafal tadi ya langkah-langkahnya. Oke, kita pinjem punyanya Dwi Utami. Ya, mudah-mudahan orang yang masih ikhlas berbagi kan. Gimana Dwi, ikhlas? Ikhlas. Ini calon istri soleha ini, berbagi dia. Baik, sudah kelihatan ya? Wah, luar biasa. Sudah kelihatan kan, nama-namanya kan ada Abi. Kelihatan, Dwi Utami ingatnya Abi dia. Dia gak ingat sama Abah dia. Ingatnya Abi dia. Dia gak ingat nama saya dia. Dikilangi nama saya N-nya. Gak apa-apa. Kalian ada nama pribadi kayak ini sih, Dwi kayak ini. Baik, kemudian. Oke. Jadi, yang 50. Terakhir Marshall yang ada dalam daftar listnya. Ada yang kecil itu kan gak membuat nama? Coba, siapa? Gak ada ya? Saya yakin dalam hidupnya 18 tahun kurang lebih mengarungi hidup pasti sudah bertemu dengan lebih dari 50 orang lah ya. Iya kan? Teman SD aja ada 20. Kelas 1, kelas 2 20. Sampai kelas 6 terus 20 orang ya kan. SMP 3 tahun. Ada yang lebih gak? 4 tahun SMP. Iya kan? SMA 3 tahun. Atau pakai C1 tahun gak apa-apa. Oke. Oke. Kita lihat. Ini udah cakep ya. Punyanya si Dwi ya. nih lah nih. Ketika kita ganti ini. Bisa berubah nih kan nih. Baik. Oke. Oke. Baik. Kita mulai langkah-langkahnya. Yang pertama kita klik analyze. Jadi, kita akan rangkap ya. Kita akan rangkap dua menu tadi yaitu grafik dan frekuensis. Kita rangkap dalam satu waktu atau dalam satu langkah. silahkan kalau boleh dicatat juga boleh. Karena dalam proses mencatat itu ada proses mengingat. Berarti kan analyze. Kemudian apa tadi ya? Deskriptif statistik kemudian frekuensis. Saya ulangi ya. Biar jangan terlalu cepat. Analize. Kemudian Deskriptif statistik. Kemudian frekuensis. Setelah itu klik. Nah ini. So, sekalian. Di sini saudara bisa memilih beberapa variable. Nah ini tips dari saya. Tips dari saya adalah khusus untuk frekuensis. yang dicari adalah datanya biasanya yaitu data kuantitatif. So, ini yang dicari ataupun yang diolah adalah data kuantitatif. Apa saja yang data kuantitatif? Ya, lihat aja nih lambangnya. Ini, ini, dan ini. Betul? Ya kan? Lambang dari data kuantitatif yaitu datanya itu scale. Ini nominal. Ini nominal. Ini ordinal. Karena ada tiga lambang yang saudara harus pahami. Ya, yang pertama itu nominal seperti ini. Bulatan-bulatan tiga. Kemudian ordinal seperti ini. Sorry. Biasanya kalau dalam ini bukan ini loh nih. Tapi yang pertama adalah scale atau kuantitatif. Ini scale. Yang kedua nominal. Yang ketiga ordinal seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan nih. Ini contoh satu. Nah, maka clue-nya pastinya tugasnya nanti mencari rata-rata median dan seluruhnya dari usia. Sama lama kerja. Ya kan? Baik. Kita akan mencari rata-rata median dan seluruhnya dari gaji. Oke. Sudah? Langkah berikutnya adalah kita klik statistik. Saya ulangi ya dari awal ya. Analyze. List of statistics. Kemudian frequency. Kemudian gaji ini. saudara pindahkan dalam variable. Cara memindahkan seperti apa? Bisa klik end read atau klik sekali klik tanda panah. Atau bisa dengan cara double click cepat. Nah. cara yang terakhir gimana? Suruh orang. Kalau capek itu kan. Suruh orang. Oke. Itu enggak ya? Baik. Statistik. Kemudian statistik. Nah. Ini sosial yang. Ini yang saya sebutkan tadi. Ini yang saya sebutkan saudara bisa mencari banyak hal dalam satu kali atau satu langkah. Baik. Ini apa? Rata-rata. Ini apa? Median. Ini apa? Modus. Ini apa? Sun. Jumlah. Kita butuh? Butuh. Checklist atau centang semua. Kemudian nah ini namanya ukuran dispersi. Ukuran dispersi ini apa saja yang dibutuhkan? Standard di kreasi. Variance juga iya. Range juga iya. Minimum iya. Maximum iya. Wah. Ini namanya maruk namanya. Semua di checklist. Enggak apa-apa. Juga iya. Ini iya. Ini juga iya. Cukup. Persentil mau dimasukkan. Boleh. Orang punya kita kok. Masukkan 25. Masukkan 50. Masukkan 75. Misalkan yang ditanyakan itu ya. Tiga. Tiga. Apa namanya? Tiga persentil itu. Persentil 25. Persentil 50. Dan persentil 75. Sudah? Apa itu value-nya gak dicentang ya Pak? Enggak usah. Ini enggak usah. Jangan ke ininya juga ya. Jangan ke enakan juga. Semua centang ya kan. Semua checklist. Baik. Yang perlu-perluinya aja. Ini enggak. Ini. Untuk sementara tidak usah dulu. Value-R group midpoint. Oke. Ada pertanyaan? Sudah ya. Sambil dipraktekan ya. Pak. Iya. Selanjutnya. Cut point for itu untuk apa ya Pak? Sebentar dulu ya. Saya mau ngecas dulu. Oke. Ini yang checklist di persentil kan kuartil persentil. Nah cut point for itu untuk apa ya? Nah ini kalau misalkan datanya kita mau potong dalam bentuk misalkan nih per sepuluh. Jadi di apa namanya dibeda apa di kelompokan dalam sepuluh. Sepuluh kelompok. Enggak usah nih. Tidak usah nih. Mau nanya Pak? Mau nanya Pak? Itu yang dipersentil kan Bapak ngisinya 25, 50, 75. Sedangkan data kita kan cuma 50 Pak. Berarti 75 tuh gimana ya Pak Mas? Jadi gini. Saya bertanya kembali nih kalau begitu. Pengertian persentil paham gak? Enggak paham Pak. Terus belum Pak. Gak apa-apa gitu ya. Dibu itu aja ya Pak. Jadi gini sekalian. Saya gak tau nih apa di paham atau belum atau memang udah lupa atau lupa ingatan. Pertama ada namanya min rata-rata. Ada namanya median. Saya gak jelaskan itu ya. Saya gak jelaskan teori ya. Yang ketiga ada namanya modus. Yang keempat adalah namanya desil. Sorry. Kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 kan gitu kan. Iya gak? Kemudian ada desil. Desil itu persepuluh. Ya. Rumusnya persepuluh. Ada desil 1 sampai desil 10. Kemudian ada persentil. Persentil itu persentil 1 sampai 100. Nah makanya saya bisa membagikannya. Sampai 100. Tapi dalam kasus ini kita cari sampai 75 aja. Jadi boleh. Walaupun datanya hanya 50 bisa persentil ke 75 gitu. Paham gak? Kira. Persentil itu pembagiannya. Jadi pembagian data dibagi 100 gitu. Jadi data keberapa gitu. Persentil ke 100. Sama kayak kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi logikanya gini soalnya kalian. Ada 50 data. Dibagi 2 dulu. Nah itu lah persentil 50-nya. Jelas. Lanjut. Silahkan. Ada lagi pertanyaan. Kita klik ya. Kalau gitu ya. Kita klik continue. Kalau gak ada pertanyaan lagi. Silahkan. Atau gini deh. Main ini tau kan? Main ini apa? Itu rata-rata. Median? Nilai tengah. Ya. Modus? Nilai yang sering keluar. Nilai yang sering keluar. Sam itu apa Sam? Jumlah. Iya. Jumlah. Bukan bubur sum-sum ya. Skewness? Gak tau pak. Kemarin berusaha. Entah lupa. Jujur banget ya. Baik. Skewness itu namanya kemiringan. Kortosis itu keruncingan. Nah. Saya. Bingung jelasin ini. Karena. Itu kan di teori. Jadi gini aja sosial lain. Nanti mohon dibaca deh nanti deh. Teorinya dulu. Ya. Jadi. Di prakteknya ini kita hanya fokus ke. Mencarinya. Dengan alatnya ini. Gampang kok. Itu gampang. Itu kan teorinya ya. Teorinya gampang kok. Tinggal dibaca nanti ada rumusnya. Nah rumusnya itu yang mungkin agak sulit lah. Kalau saudara jarang menggunakannya. Artinya ketika saudara tidak hafal rumus. Tidak bisa mengerjakan dengan manual. Inilah salah satu solusinya. Medan aplikasi SPSS. Tapi. Saya harapkan. Apa istilahnya ya. Prinsipnya saudara sudah paham. Apa itu kortosis. Apa itu skonis. Oke. Atau gini deh. Kalau enggak. Daripada pusing. Ini aja kita fokus yang tahu dulu ya. Min tahu kan. Median tahu kan. Modus tahu ya. Quartil tahu ya. Quartil 1, 2, 3. Ini kita hapus aja nih ya. Kalau enggak ya. Nah, sana reviasi tahu kan. Sana reviasi. Oke. Standar reviasi. Tes. Ini mana-mana semua. Standar reviasi dan variance. Itu dilambangkan dengan S. Dengan S kuadrat. Range tahu range. Range itu jarak. Jadi jarak itu. Apa namanya selisih dari data terbesar dikurang data terbesar kecil. Minimum maksimum tahu lah ya. Ini kan setelah dapat minimum maksimum bisa dapatkan range-nya. Nah ini standar error dari min-nya. Oke. Udah ya. Ini yang kita tahu dulu deh. Diskunis dan kurtosis. Setelah saudara pelajari di teori, baru kita gunakan. Baik. Kemudian ini chart. Saudara tinggal pilih. Mau pakai yang mana nih. Diagram batang, diagram lingkaran, atau histogram. Nah, bebas. Kita pilih bar aja dulu. Bar chart. Ini kita pilih frequency. Okay, ini formatnya diabaikan aja nih. Formatnya sebenarnya bisa pilih. Scanning values. Scanning values artinya. Urut dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Ini lama banget nih. Ini compare variables nih. Diabaikan aja nih ya. Oke, dari langkah-langkah ini ada pertanyaan? Silahkan. Dari ulang yang itu, Pak. Yang tadi masuk ke bar. Yang mana? Sorry. Yang masuk ke chart tipe. Chart type. Oke, ini. Ini tadi udah ya. Kita checklist ini aja ya. Sebagian. Kemudian di chart. Yang chart ini kita pilih bar. Itu. Tadi siapa yang tanya? Iya, Pak. Lalu apa lagi? Ini bar. Pilihnya bar. Jadi nanti sudah bisa, apa namanya, gonta-ganti lah. Artinya bisa dicoba-coba nanti. Bisa pilih bar chart ataupun pie chart. Untuk sementara, di awal kita pilih bar chart. Itu diagram batang. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Pencet jadi kan. Sudah ya? Nah, sambil menunggu, terus kalian sambil menunggu, kita lihat hasilnya di output. Nah, ini harus saya pindahkan. Nah, ini hasilnya. Baik. Sudah kelihatan? Sumpah. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Ini outputnya. Ini outputnya. Ini dia. Baik. Ini data statistiknya, sos kalian. Ini data statistiknya. Kalau saudara bisa perhatikan dengan saksama, yang pertama adalah, atau saya copy ini ya. Saya copy dulu ini semuanya. Oke, sebelum saya copy, nanti saya jelaskan dulu salah satu dengan cepat. Yang pertama, ini ada data statistik, tabel data statistik. Kemudian ada data, tabel gaji, yaitu di mana di sini ada frekuensi kumulatif, dan seterusnya. Kemudian ini ada grafiknya, yaitu grafik batang. Baik, saya copy ini satu-satu. Oke. Cara copy-nya bisa klik ini, klik sekali, baru ini klik sekali, dengan cara ini klik kiri, baru klik kiri, dengan tekan control, atau saudara bisa klik ini sekali, di sini, di sini ada namanya frekuensis, ini klik kanan, copy. Klihatan nggak? Kita akan di copy semua. Ini ya, ini klik kanan, copy. Baik, tapi ini semua akan ter, apa namanya itu, ter copy. Kenapa? Jadi ini namanya topiknya, ini disimpan di mana, ini kan punya si duit, ini tadi kan kelihatan kan. Kemudian, nah, cara amannya seperti saya kata tadi, ini boleh di copy salah satu, manual, copy, paste, copy paste. Nah, ini saya dengan, sekaligus saya buang rumah rumah, saya stop sharing, kemudian saya, kita buka word, wordnya mana? Ya, belum kebuka. Kita mau menunggu ya, sentar. Sekian, kemudian kita lihat sekalian, kemudian kita lihat sesekalian, kemana ini. ini kemudian di copy, di paste, sudah kelihatan wordnya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Baik, ini juga. Ini tadi kan saya ulangi, tadi kan isinya kosong, nah kemudian ini, saya, copy paste, klik kanan, paste, ataupun klik, ataupun tekan kontrol P. Nah, ini sekalian, saya akan jelaskan salah satu. Pertama, nah ini, kenapa saya memilih di word? Ini alasannya, biar bisa di zoom, walaupun kita pakai di Google Meet. bisa di zoom. Oke, bisa di perhatikan nih, Tengku, Tengku Wisnu, sama Novia. Oke, sudah ya. Nah, di sini, data yang diimpor oleh temannya Dwi Utami, ada 50. Nah, mungkin juga yang lain 50. Nah, kemudian di sini 0. Kenapa 0? Karena memang, dia, Dwi, dalam hal ini, meng-inputnya semua. Artinya semua di input. Berhasil 50. Tapi kalau misalkan ada 1 yang kosong, itu missingnya maka 1. Kalau 2 yang kosong, maka missingnya 2. Dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, mininya ini. Kalau kita hitung manual, bayangkan, sesuatu kalian, data yang dibuat oleh Dwi Utami tadi itu 50 orang. Kita hitung manual. Wah, pegel, ya kan? Iya kan? Satu, 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 ya. Nah, maka, dengan mengaplikasi SPS ini, dipermudahlah. Iya kan? Oke, bisa pakai kalkulator. Cuma kan diimpor lagi sesuatu kan? Lain langsung nih. Kemudian, ini mediannya, ini standar reviasi, dan sampai ini. Eh, ini muncul. Berarti tadi nggak kita mati yang tadi ini ya? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi, persentil 25. Oke, ini selesai kalian. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Jadi, kalau lambangnya persentil 25 seperti apa? Ini lambangnya. Bentar, saya akan klik aja di sini. Saya akan klik di sini. Lambangnya seperti ini, kira-kira. Ini 25V. Kalau Kalau Nah, kalau ini Nah, kalau kuartil itu kan key kan? Itu kan key 2. Kalau desil Desil seperti apa? Desil D Misalkan desil 5. Jadi, kalau P50 dengan kuartil 2 dengan desil 5 itu sama nilainya. Kita lihat Satu lagi, saya tambahin ini. Biar jelas. Ada namanya ini Itu sama nilainya. Kita perhatikan. Persentil 50 berapa nilainya? 50 5 juta nih ya? Ya. 5 juta kan? 5 juta 50 ribu. Kita lihat Key 2-nya. Sorry. Medianya berapa? Medianya. Sama nggak? 50 Eh, 5 juta 50 ribu. Sama ya? Baik. Nah, tadi kita tidak men-checklist kuartilnya. Iya kan? Eh, tadi tadi kita checklist. Kok nggak muncul ya? Kita checklist nggak tadi kuartilnya? Nggak, cek list Pak. Nggak, cek list tadi ya? Oke. Nggak apa-apa ya? Nggak muncul ya? Itu di bawah. Oke. Baik, inilah kira-kira sekalian. Jadi ini semua yang kita cek list tadi muncul semua di sini. Mulai dari main, median, modus, deviasi, varian. Nah, ini kan deviasi ini kan nyebaran datanya ya. Variance-nya. Oke, silahkan. Kalau saya varian. Kenapa? Di varian-nya saya ada hurufnya. Apa huruf? Apa huruf? Gimana? Kelihatan nggak, Pak? Bentar. Saya belum matiin ini ya. Mau di-share screen, boleh. Bentar. Bentar saya matiin dulu. Sekarang saya. Ya. Oke. Saya nggak pakai nasi ya. Nggak pakai nasi aja. Ya, dua ya. Oke, silahkan. Saya harus kenain dulu, Sabitri. Saya dari handphone ke laptop pin. Oke, nggak kelihatan. Oke, sentar. Saya kegiatan ya kalau gitu deh. Oke, nah. Saya kelihatan nih. Mana itu? Tiga, sembilan, sembilan, dua. Eh, plus puluh ya. Ya. Ada yang seperti itu nggak yang lain? Itu karena angkanya kepanjangan biasanya kan Pak kayak gitu. Pakai kutip nggak sih? Pakai kutip dua gitu nggak sih? Sampai kutip satu gitu. Oke, pertanyaan saya. Ada yang sama nggak seperti yang ditampilkan oleh temannya si siapa yang tadi namanya? Nggak ada sih. Nggak ada. Tiga, titik, sembilan, sembilan, dua. E plus puluh. Ada nggak? Nggak ada. Ada, Pak? Nggak ada. Ada. Kalau begitu saya tambah pertanyaannya. Ada yang tahu kenapa seperti itu? Kalau menurut saya itu kan angkanya terlalu panjang, Pak. Jadi, kalau kayak di Excel gitu kan kalau angka terlalu panjang terus tabelnya nggak cukup pasti munculnya plus E10 itu loh. Kayak di Excel gitu, Pak. Ya, betul. Jadi, itu sepuluh pangkat enam. Nggak mati satu jutaan lah. Karena itu kan eh, lupa saya yang tadi angkanya berapa ya? Kalau nggak salah 3,9 kalau saya angkai tadi kan? case-nya. 3,992. Itu kali 10 pangkat enam. Jadi, 3 juta sekian lah artinya tuh. Pak bisa bayar pakai ini nggak sih? OVO atau apa gitu. Bisa. Tapi OVO juga bisa. Iya, kenal. Bisa. Iya. Ini kita dapat upah bayar ya. 10 persen ya. Kayaknya dia selesai belajar laporan deh ya. Nggak apa-apa. Siapin bahan kekurnya. Saya juga udah siapin ini. Ini nggak ada OVO-nya, Anang. Jadi, kalau udah lapar jadi langsung makan ya. Bukan iklan ya, bukan ya. Ini kotaknya doang nih. Isinya rengginang ini ya. Rengginang. Oke. Lanjut ya. Terima kasih. Sapi sudah menunjukkan ke kita ya. Contohnya yang berbeda dari... Lagi ada cashback-nya sih, Mak. Oke. Lanjut ya. Ini pertanyaan, Pak. Silahkan. Siapa lagi yang pertanyaan? Ini kan jumlah punya saya keseluruhannya. Dia kayaknya nggak kelihatan semua gitu. Angkanya, Pak. Kayak gini. Silahkan. Boleh tunjukkan ke kita. Bisa screen aja nggak apa-apa? Mana ini? Oke, Pak. Oke, baik. Oke, ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Sampai saya jawab. Kenapa? Atau apa yang menyebabkan kasus ratis seperti itu? Ya, silahkan. Siti. Oh, bentar-bentar. Ya, Siti luar biasa ya. Langsung bisa menjawab dia. Fokusnya bisa double apa namanya itu? Community talent ya, kan? Oke. 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 Yang lain, tadi temannya Rati tadi menunjukkan gajinya atau totalnya, kalau nggak salah tadi kan, itu angkanya tidak keseluruhan. Ada yang bisa menjawab nggak kenapa? Silahkan. Karolin atau Ika? Kepenuhan kali, Pak. Kenapa? Kepenuhan kali. Oke, baik. Jawaban dari temannya Gangsar, kepenuhan. Yang lain. Kartika, silahkan. Seperti apa tadi, Pak? Munculnya, Pak? Maaf. Ya, silahkan ditampilkan kembali, Rati. Karena Rati yang punya ratanya, bukan saya. Nah, untuk bisa melihat bunyinya Rati itu dipasang pin ke layarnya dia, biar kelihatan. Karena, kalau di ini kan nggak HP ya, silahkan ya. Kalau di HP ditampilkan layarnya itu bisa ini, apa namanya, kabur. Oke, udah kelihatan ya, men? Silahkan. Ada yang bisa memberikan tanggapan dari yang ditampilkan oleh temannya Rati? Pas? Kayaknya, gara-gara input variable view-nya, bukan sih, Pak. Dia pakai value. Iya. Pas digaji. Baik. Benar ya? Nah, jadi, jawaban temannya tadi kan ada Gangsar, ada Tengku. Baik. Jadi, jawaban Tengku yang mendekati. Silahkan, Rati, silahkan di-check di variable view-nya. Apakah dalam pengimputan gaji menggunakan value? Nah, coba di-check. Nah, itu kemungkinan besar digunakan value. Jadi, kan kalau di awal kan saya pernah sampaikan, jangan pakai value. Jadi, langsung aja. Misalkan gaji 4,5 juta, 5 juta, 6 juta. Jangan pakai value 1, 4,5 juta, penentangnya sampai sekian, 2. Coba di-check Rati, benar nggak? Ada value-nya ya? Ada, Pak. Nah, betul kan? Jelas ya? Jadi, saya ingatkan kembali, khusus untuk gaji, lama kerja, dan usia, hilangkan value-nya. Alasannya jelas, kenapa? Karena nanti tidak muncul seperti tadi itu. Walaupun memang kita pahami atau kita yakini bersama, hampir semua perusahaan ataupun kantor, gaji itu kan ada golongannya atau value-nya kan? Golongan 1, 2, 3, 5 juta. Oke, terima kasih Rati sudah memberikan contoh yang bisa menjadikan ini ya, tambahan info ke kita semua. Baik, yang lain silahkan ada yang mau tanyakan? Atau ada yang mau tanggapi? Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Pak, jadi yang solusi yang kelebihan 10 pangkat 6 itu gimana, Pak? Yang variannya yang ada A, A plus berapa gitu? Oh, nggak apa-apa itu. Nggak ngaruh ya, Pak? Nggak, nggak ngaruh. Kan tinggal tampilkan aja. Atau tinggal tampilkan, kalikan 10 pangkat 6. Atau 10 pangkat 12, tergantung A-nya itu berapa? Paham, Pak? Jadi, ya mungkin saudara kan nggak, apa ya, ada yang mungkin, maaf ya, aslinya ada yang nggak ngerti cara mengalihkannya gitu kan? Gitu maksudnya, kan? Nah, kalau dalam saya pribadi, saya tidak mempermaskarkan itu. Tapi kalau saudara misalkan memang ingin mengetahui angka pastinya, tinggal kalikan 10 pangkat 6. 10 pangkat 12. Apa itu pengertian 10 pangkat 6? 10 pangkat 6 itu artinya 10 x 10 x 10 sebanyak 6 kali. Atau pas sejuta lah, gitu. Pak bingung, Pak? Pak pakai koperator. Kalau bingung, udah. Ya? Jadi jangan dipersulit. Kalau saya, kalau bisa dipermuda, ngapain dipersulit. Ya? Jelas, kira-kira? Atau punya saya ini? Punya saya ini kan E juga nih, kan? Ini kan E juga nih, kan? Oh, sorry. Ternyata punya saya, setelah saya berubah, itu berubah E-nya. Lihat nggak nih? Punya saya ini nih. Ini sesuai. Saya akan marking nih. Nah. Kan ini punya saya kan? Lihat nih. Lihat ini sesuai. Kita akan hitung mundur ya. Ini kan, ini koma ya. Koma. Nah, ini kisiknya ini kan. Nah, kisiknya. Kemudian. Ya, satu. Hitung. Satu. Tiga. Enam. Sembilan. Dua belas. Sudah? Bisa dihafal? Sudah dua belas kan? Dua belas titik kan? Perhatikan. Nah, saya stop sharing ya. Kemudian saya sharing kembali output saya yang original. Ya. Tadi itu yang setelah saya edit. Kelihatan nih sesuai kalian? Ntar masih lagi. Di sini kelihatan variannya? Ini angkanya yaitu 1,259E plus 12. Kelihatan? 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 Ini saya marking nih. Nah. Caranya gampang. Ini double click. Double click. Kemudian ini di double click lagi nih di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Sama gak dengan angka yang pertama tadi yang saya tampilkan di output tadi di word? Nah, itu artinya kali 10 pangkat 12. Kali 1,9. 1, berapa ya? 1,1 triliun ya? 1,000 miliar kan? Ya, 12. Nolnya 12. Oke. Saya kalau udah ngomong triliun, pusing balik saya. Uangnya soalnya bukan uang saya kan? Oke ya. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kita lanjut dulu ini. Belum tuntas ini saya jelaskan. Yang output ini. Lanjut. Saya tuntaskan dulu ya ini ya. Oke ini saya yakin tidak ada pertanyaan. Jadi, saya ulangi yang ini. Pastinya defaultnya ataupun tampilan awalnya semua pasti ada E-nya. Tergantung masing-masing. Ada E. Tadi kalau saya lihat ada E9, ada E12. Punya saya E2. Kemudian ini tabelnya, data statistiknya. Nah, boleh dideskripsikan juga boleh. Tergantung apa yang diminta. Misalkan rata-ratanya adalah sekian. Misalkan rata-rata gaji adalah sekian. Nah, ini boleh saudara. Sorry. Ini boleh saudara katakanlah saudara deskripsikan atau saudara generasikan. Boleh. Bias. Tidak ada yang salah. Atau misalkan. Sorry. Nah, ini boleh dideskripsikan. Kemudian ini gajinya. Ini gaji ini namanya ada kumulatif persen. Atau apa? Persen statistik kumulatif. Ini kan. Tinggal lihat aja nih. Ini kan datanya si Dewi tadi. Mulai dari Rp3.900.000. Ya. Kalau nggak salah saya kemarin menyampaikan minimal Rp4.500.000 ya. Ada yang ingin nggak yang saya sampaikan kemarin? Rp3.900.000.000. Di video ini memang Rp4.500.000.000. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tidak masalah ya. Jadi, ini. Kalau memang sempat diganti boleh diganti ya. Tapi kalau udah sempat transfer ini nggak apa-apa. Nah, ini gajinya. Oke, berikutnya ini gaji dalam bentuk tabel. Eh, sorry. Grafik. Kita lihat. Sorry. Semua bisa melihat ya. Grafiknya. Atau perlu saya gedein. Saya mau nampilnya semua nih. Kelihatan ya. Kira-kira ada yang kesulitan melihat grafik? Nggak ada ya. Nah, andai kata, andai kata. Misalkan ada yang kesulitan. Nggak apa-apa. Kita buat aja gini. Nanti kan. Apa bahasanya kita buat ya? Yang paling banyak. Yang paling banyak. Sebagian gaji yang paling banyak adalah di angka angka berapa itu ya? 4 juta 200 ribu kan? Yaitu banyak 5 ya. Apikan. Kalau dari grafik ini kita bisa melihat secara sepintas ini paling tinggi kan? Ini paling banyak kan? Ini paling dominan. Betul kan? Nah, dalam deskripsinya bisa kita katakan sebagian gaji yang paling banyak adalah di angka 4 juta 4 juta 4 juta 200 ribu angkanya itu Pak dia bisa rapi jadi kayak akutansi gitu. Nggak sih Pak? Bisa titik-titiknya muncul gitu Pak? Nggak generos. Maksudnya? Capa yang nanya ini? Saya Pak. Iya, silahkan. Seperti diantok. Kan angka yang dibawah kan masih general gitu ya Pak enggak belum akutansi. Dia bisa enggak sih Pak otomatis jadi akutansi gitu? Maksudnya? Angka gimana? Maksudnya gimana ya? Saya jelasin ya. Itu kan masih general ya Pak ya. Masih kayak titiknya enggak ada terus lurus aja kayak angka gitu. Maksudnya itu mau bisa jadi kayak akutansi bisa kayak udah di ada titik-titiknya gitu. Oh paham saya. Jadi maksudnya dalam bentuk mata uang gitu maksudnya kan? Iya Pak. Ya. Kebetulan kan ini datanya kita apa ya? Kita input di awal itu kan numerik. Jadi angkanya itu apa ya? Seperti inilah tampilannya. Kecuali saudara memang mau dari awal dirubah itu kan ada pilihan tipenya itu pilihan tipen di variable view ada pilihannya bisa numerik ataupun bisa dolar ataupun bisa koma itu ya. Jadi kalau seperti ini seperti ini tampilannya. Tidak bisa otomatis langsung berubah ya misalkan nih katakan ribuan ada titiknya kan ada di 0.003 kali gitu kan? atau 4.200.000 jadi 4.200.000 eh sorry 4.200.000 0.00000 gitu kan? Nah enggak ya. Jadi seperti inilah tampilannya. Itu Mas Ferry. Silahkan yang lain. Sampai kita langsung mulai. Pak saya mau nanya Pak. Ya silahkan. Berarti nanti pas kita bikin laporan kalau misal Bapak ngasih tugas kita cuma nulisnya penghasilan paling banyak aja gitu. Terus berapa orang? Apa di analisisnya? Nanti kalau misal Bapak ngasih tugas sama seperti ini kita bikin laporannya di analisisnya cuma penghasilan paling banyak di gaji berapa terus berapa orang gitu Pak? gimana? Tergantung pertanyaan kalau misalkan saya misalkan ditanyakan ya tinggal tampilkan seperti itu aja outputnya aja. Paham kira-kira. Misalkan saya nggak nanyakan berapa gaji maksimal berapa gaji minimum yaudah berarti tampilkan ini aja yang ini aja tampilkan ini aja tampilkan tanpa ada narasi ataupun ada apa-apa ini kan tambahan infoder saya aja nih ini siapa? Ini kan kita kan memfasilitasi jika ada memang saya nggak tahu ya saya pernah melihat ada memang orang yang nggak bisa melihat grafik gitu jadi dia suka kata-kata gitu deskripsi lah atau narasi yang menemukan seperti itu yang gitu ya silahkan yang lain tanya dong pak oke silahkan ini masalah tampilan sih pak sebenarnya itu kalau di tempat saya di copy paste ya pak itu kok dia ada warna-warna ya pak nggak polosan kayak bapak itu pak coba yang di atas pak yang ini pak ya coba tampilkan punya dia eh punya mas Rezi oh boleh pak ini gimana pak tampilnya pak nah belum melihat kita atau mau saya matiin dulu ini saya matiin dulu ya ya silahkan matiin dia pak sudah mana kelihatan ya pak belum gimana pak belum belum melihatnya mana udah eh udah ya pak belum dia belum belum ada kelihatan nah itu dia itu udah udah kalau yang di bapak itu kan dia yang ini yang di statistik ini kan dia ada polos banget sih pak dia garisnya yang luarnya aja hitam gitu kalau ini bisa dirubah ya pak oh kamu pakai versi 22 ya 24 pak iya saya pakai versi 20 oh gitu nggak ngaruh ya pak nggak ngaruh nggak saya pakai versi 20 ini saya pakai versi 20 nggak apa-apa jadi yang itu ya ada salah satu perbedaannya disitu ya versi 24 ada itunya baik silahkan yang lain ya oke silahkan yang lain pak pak selesai ini ada tugas pak oh ada ada disuruh bikin ada ada apa lagi pak sabar sebentar khusus mas badui ada nanti yang lain nggak usah dah baik baik ini luar biasa ya semangat ya bangga saya ada tugas pak ada pokoknya kadri nanyakan tugas ada kita bilang baik ya yang lain silahkan pas nggak ada kita lanjut kalau gitu oke kalau gitu saya lanjut ya satu lagi ya nah satu lagi materinya ini saya gambar aja ya materi yang kedua itu nomornya deskripsi deskripsi ini yaitu memberikan gambaran ataupun deskripsi tentang suatu data seperti rata-rata standar deviasi varian standar lainnya nah kalau di frekuensi tadi kita lebih condong ke data-data kuantitatif maka di deskripsi ini kita bisa menggunakan untuk datanya adalah data kualitatif ataupun data kuantitatif sudah kita mau tanyakan baik ini deskripsi ya memberikan gambaran nah bagaimana langkah-langkahnya langkah-langkahnya analyze descriptive statistic kemudian descriptive ini tampilannya sudah kemudian nah dalam contoh kita masukkan variable atau variable gaji karyawan kemudian di optionnya kita klik option nah lanjut nah ini kita centang kalau saudara perhatikan secara sepintas hampir sama kan menu-nya dalam bentuk ataupun cari di frekuensi sama dengan descriptive nah tambahannya di mana disini ada display order ini kan sama ada protosis kemudian kemudian ini kita klik continue kemudian kita bisa melihat ini nah kita lihat descriptive statistic itu nah ini ada range ada minimum ada maximum ada min ada standar reviasi nah ini kan kita lihat standar reviasi yang disini dalam data ini standar reviasinya itu 195 yang lebih besar 30% dari min-nya nah min-nya itu sekian 30% dari min-nya itu 150 kan kalau misalkan lebih besar 30% dari min-nya standar reviasinya maka menunjukkan adanya variasi yang besar atau adanya kesenjangan yang cukup besar dari gaji terendah dan gaji tertinggi baik itu data di modul ini kita bandingkan dengan data yang masing-masing oke kita ambil lagi nih datanya si duit utam di duit udah enggak nih ngel-mok piaya ini nanti dia kita kotak-kotik baik silahkan dilihat sudah nah langkah-langkahnya seperti apa tadi analyze kemudian descriptive statistics kemudian descriptive kemudian kita masukkan gajinya ke variable kemudian kemudian option option terus option terus ini kan sum ini masukkan semua terus nah di variable listnya apa kita input atau apa yang kita checklist yo ada inginan kak seperti ordernya kita klik alphabet sudah silahkan ada umur ditanyakan sudah diikuti semua baik kemudian continue kemudian kita klik oke baik nah saya yakin tidak 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 muncul ya silahkan ada yang mau tanyakan sampai sini sebelum saya lanjut nah data data yang tadi saya copy ke word oke sudah baik ini kemudian saya share ini dulu ya kita break dulu ini ya nah ini ya kita break kita matikan ini ya supaya jangan sama oke kemudian sentar ini ya kita klik kita ganti ini ya kita buat landscape kita pilih kita pilih this for ini saja supaya apa supaya ini kelihatan nah ini sana ini auto fit content auto fit window nah sudah kelihatan kelihatan ya nah saya gedein ini output ataupun hasil dari output yang tadi yang saya tampilkan ataupun kita operasikan nah pertama adalah saya akan menunjukkan sebentar ini statistik eh sorry ini gaji kan kemudian oke aduh ngacu dia enggak kita auto fit lagi kontennya wah pernah mau dia oke baiklah enggak apa-apa ya nah jadi ini perhatikan kita fokusnya kemana ya nah ini standar ya ini datanya ada berapa banyak ini range-nya ataupun jangkauannya 4.600.000 sama ya dengan data yang di frekuensi tadi kan sudah kemudian ini minimum maksimumnya ya saya yakin tidak ada pertanyaan kemudian ini sum-nya jumlahnya kemudian ini min-nya ini standar error-nya kemudian ini standar reviasinya nah kita bermain di sini kenapa ini tidak bisa seperti ini kan wah bandil ya oke baik ada kudeta dari ini saya oke oke kita akan melihat terus kalian kita akan melihat seperti apa kita lihat min-nya dulu deh nah min-nya berapa itu 5.3 juta 300 coba bantu saya 5 juta berapa itu 5.341.800 betul kan kita kalikan dengan 30% 1.600.000 1.600.000 sambil dihitung ya kalau tidak percaya ya kalian lihat sana refleksinya 1.122.136.61 rupiah apa yang bisa kita ambil kesimpulannya oke sorry bukan kesimpulannya kita hanya membaca ini ya membaca ya membaca ini yaitu karena standar previasinya kurang dari 30% rata-rata kesenjangan arah gaji tidak tinggi tidak terlalu besar atau jauh baik itu selanjutnya jadi kita lihat standar previasinya 1.122.136 sedangkan kalau kita lihat dari rata-ratanya 30% dari rata-rata minnya itu 1.6 kita bandingkan dengan standar reviasinya 1.111 itu tidak terlalu besar kesenjangannya jadi sepertilah standar reviasi silakan silakan aduh kalau mau tanyakan Pak itu 30% dari mana ya Pak tadi ya baik itu dari ini ya apa ya acuannya lah acuan dari 30% dari rata-ratanya oh memang 30% ya kalau kita sudah waku ya Pak ya sandar reviasi jadi kalau kita mau membandingkan dari rata-ratanya itu lah membandingkan sandar reviasi ataupun kesenjangannya lah ataupun apa istilahnya penyebarannya lah penyebaran datanya ataupun perbedaannya lah kesenjangannya 30% dari rata-rata tapi kan ada di itunya di modulnya silakan kalau ada mau tanyakan Pak mau nanya Pak ya silakan berarti melihatnya itu di min yang statistik terus dikali 30% terus totalnya berapa terus nanti dibandingin sama angka aslinya gitu kita bandingkan dengan standar reviasi bukan angka aslinya kita bandingkan dengan standar reviasi jadi untuk melihat oh yang yang tabel di sebelahnya min iya iya betul oke gini deh kalau gini deh kalau gini deh kita lihatlah ini 30% dari rata-rata ya kan teruskan sini ya biar semua baca ya 30% kali berapa itu 5 3 4 1 100 kan gitu kan oke gak oke gak iya Pak iya iya Pak ini baru masuk keluar lagi udah masuk keluar lagi baik nah tadi keluar nah ini berapa ini ya 1 juta coba hitung lah pakai kualtor 600 2 terus 5 0 4 iya kan kita banding dengan standar deviasi 1 juta sorry 1 juta 100 oke kalian sebentar sebelum saya lanjutkan ini saya mengingatkan kembali dalam data statistik di Excel ataupun di SPS kalau dia koma itu titik ya sama ya kalau itu koma itu titik tapi kalau titik itu koma bagi tadi udah nah yang sedang mengerjakan di SPS langsung praktek boleh langsung di save jangan lupa di save ini di save mana mati lampu mati listrik kan ini ya kita save kita save di mana nah ini dia jangan lupa di save walaupun kita bukan di lab saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan untuk di save di save ingat di save dah itu saja mungkin silakan Pak mau tanyakan Pak mau nanya ya silakan kalau misalnya yang kita dapat itu kurang dari standar defisian statistik bagaimana kalau lebih bagaimana Pak ya sama seperti kasus saya tadi kasus saya tadi kan eh bukan kasus saya sih kasusnya si Dui Dui tadi ya Dui Utami kan nah kasusnya yang punya ini kan data Dui Utami tadi saya olah ya nah punyanya si Dui Utami itu diperoleh datanya standar defisian itu kurang dari 30% rata-rata kan gitu kan maka kesenjangannya tidak terlalu tinggi nah contoh yang kesenjangan tinggi apa ya modul tadi itu kan datanya itu standar defisian itu lebih besar dari 30% dari rata-ratanya maka kesenjangannya terlalu tinggi gitu ya walaupun memang kalau kita lihat nih kalau kita lihat nih dari punyanya si Dui tadi kan gaji terendahkan dan gaji ketinggi kan cukup jauh kan gaji terendahkan 3.900.000 kan 3.900.000 dia 8.500.000 nah sebenarnya kan cukup terlalu timpang ya tapi dari standar defiasi kesenjangannya itu tidak terlalu tinggi dilihat karena faktornya itu adalah dilihat salah satunya penyebaran datanya penyebaran datanya apa dari 3.900.000 ke 8.500.000 itu mungkin ada yang mungkin angkanya apa ya bahasanya jadi ada yang sama lah maksudnya gini tidak terlalu jomplang artinya gini itu datanya kalau kita lihat secara rinci data si duit utama itu bisa saja ada yang 4.000.000 4.000.000 4.000.000 ada 4.500.000 5.000.000 5.000.000 gitu artinya tidak langsung serta-merta satu orang 3.900.000 tiba-tiba langsung 8.500.000 gitu misalkan jadi penyebaran datanya itu ya bisa dikatakan cukup rata lah jadi tidak terlalu senjangan lah gitu paham ya ada yang mau tanyakan lagi silahkan data siapa lagi ya data duit dulu deh karena itu yang kita buka nanti videonya disimpan kan tak apa yang biasa terima kasih yang sudah menyaksikan video saya sebagai latihan pada topik kali ini yaitu fragransis silahkan Anda lakukan analisis pada data yang Anda miliki dengan analisis fragransis lalu Anda cari dengan dengan variable ausia yaitu cari rata-rata median modus standar divisi dan varian kemudian masukkan dalam word yang sudah dihasilkan kemudian masukkan dalam monitor support juga dengan variable lama kerja cari rata-rata median modus dan standar divisi standar-variant yang kedua adalah lakukan analisis pada data yang Anda miliki yaitu dengan analisis descriptif apakah ada kesenjangan cukup jauh antara usia dan lama kerja pegawai ini ada dua pertanyaan disini yaitu usianya dan lama kerja pegawai terima kasih selamat menikmati